Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nadia Putriyanikum Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh perempuan nasional yaitu Nyai Ahmad Dahlan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah lahir pada 3 Januari 1872 Ayahnya biasa dipanggil dengan nama Nyai Fadil dan impunya dikenal dengan nama Nyai Mas Nyai Ahmad Dahlan dibesarkan di lingkungan agamis tradisional Dimana perempuan pada waktu itu tidak boleh mengenyang pendidikan formal dan hanya diperbolehkan behajar agama Pada tahun 1889, Nyai Ahmad Dahlan menikah dengan Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan Nyai Haji Ahmad Dahlan Nyai Ahmad Dahlan ini selalu menampingi perjalanan suaminya dalam mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah pada tahun 1912 Nah pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan ini mendirikan kelompok pengajian yang diberi nama Sopo Tresno Sopo Tresno ini merupakan sebuah kelompok pengajian untuk gadis-gadis terlidik di sekitar kauman Yogyakarta Pengajian ini tidak hanya belajar tentang agama tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat Kemudian pada tahun 1913, Sopo Tresno ini diantin namanya menjadi Aisyah, lembaga khusus perpuan Dalam lembaga Aisyah ini, Nyai Ahmad Dahlan mencoba memperkenalkan pemikirannya bahwa perempuan mempunyai hal yang sama untuk menuntut ilmu setiap dunia Nah ada pun keberhasilan usaha Nyai Ahmad Dahlan menurut Kewandi menjelaskan bahwa Yang pertama, diselenggarakannya asrama untuk putri dari berbagai daerah di Indonesia dengan mendapatkan pendidikan yang baik Yang kedua, Nyai Ahmad Dahlan ikut aktif membantu pelajaran terselenggaranya sekolah-sekolah putri Yang ketiga, pendidikan kewanitaan dengan melalui kursus dan mengadakan pengajian agama Islam Yang keempat, ikut aktif mempelopori pemberantasan buta hukum bagi orang-orang yang telah lanjut usia Yang kelima, Nyai Ahmad Dahlan juga menyelenggarakan rumah-rumah anak orang miskin Yang keenam, Nyai Ahmad Dahlan besar perhatiannya terhadap pemeliharaan anak-anak yatim-yatu Nyai Ahmad Dahlan juga berperan aktif dalam bidang pendidikan maupun bidang usial Peran Nyai Ahmad Dahlan di bidang pendidikan yaitu untuk memajukan pendidikan dengan mewujudkan asrama putri Dalam membentuk rumah orang miskin dan memberantas buta hukum bagi orang-orang yang telah lanjut usia Sedangkan di bidang sosial, peran Nyai Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan pendidikan komunitas di Yogyakarta sangat biji Nyai Ahmad Dahlan dalam melakukan serangkaian kegiatan sosial dengan melibatkan beberapa kaum perempuan pendidikan organisasi yang berama Asia Atau organisasi wanita di bawah naungan Muhammadiyah Asia ini menjadi wadah pencetak perempuan di tengah konteks sosial keagamaan bahwa perempuan lebih sering sebagai objek dakwa dengan ruang gerak terbatas Kemudian di tahun 1971, Nyai Ahmad Dahlan ini mendapat pilar kehormatan sebagai pahlawan nasional Ini adalah harga wajar bagi seorang penjuang pemberdayaan perempuan Selanjutnya, konsep pendidikan perempuan menurut Nyai Ahmad Dahlan ini diantaranya adalah Bahwa perempuan muslim hanya tahu tugas berumah tanda saja tetapi juga tahu tugas mereka dalam kewajiban bernegara dan bermasyarakat Konsep pendidikan perempuan menurut Nyai Ahmad Dahlan ini juga sangat relevan dengan konsep kekinian Di mana pola pikir manusia semakin berkembang dan cenderung terbuka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Dalam hal ini, kaum perempuan bisa dikatakan sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini Semoga apa yang saya jelaskan di video ini dapat bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh